Indraani Waworan, kepada Pak Haryanto, selaku Ketua Pengurus Alumni Pekutus Hukum KSW, para dosen, ada adik mahasiswa, dan teristimewa untuk dua alumnus kita pada malam hari ini, ada Pak Selamat dan juga Pak Joni. Selamat datang kembali di kegiatan kita setiap bulan kegiatan rutin Alumni Lecture Series. Ini sudah seri yang ke-8, jadi ini sudah seri ke-8, malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang hukum sumber, hukum dana pensiun. Kegiatan ini, yang topik ini sejatinya itu sudah mau disampaikan di bulan lalu, tetapi karena Pak Selamat maupun Pak Joni belum sempat, jadi kita tunda ke bulan ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Selamat dan Pak Joni sudah menyiapkan waktunya untuk kegiatan ini. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan kita, nanti akan dibuka dengan doa, kemudian sudah itu saya minta semacam pengantar singkat dari Pak Dekan, lalu ada pengantar singkat juga dari Ketua Pengurus Pak Har, sesudah itu baru nanti kita akan mulai. Begitu ya Pak Pak. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa, saya akan pimpin doa, jadi kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembali haturkan ke hadiratmu, Bapak yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala berkatmu kepada kami, sehingga malam hari ini kami anak-anakmu masih bisa kumpul di sini melalui G-Meet untuk melaksanakan kegiatan kami, Alumni Lecture Series, seri yang ke-8. Kami mohon Tuhan, sertailah kami, utuslah roh kudusmu ke dalam hati dan pikiran kami, terutama untuk para narasumber kami pada malam hari ini, semoga apa yang disampaikan dan didiskusikan dapat benar-benar membawa manfaat bagi kami, terutama untuk kemajuan Fakultas Hukum kami tercinta. Segala doa ini kami haturkan ke hadiratmu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, penyelamat kami. Haleluya, amin. 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 Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Adekan, silakan Prof. Oke, baik. Terima kasih Pak Fredi Lino atau Pak Fredi yang sudah memberikan kesempatan. Pak Haryanto selaku Ketua Pengurus Alumni Fakultas Hukum yang kami hormati, dan juga beberapa pengurus yang saya lihat di room ini hadir. Kemudian Pak Bung Joni, Lulan dan Bung Selamet Prianto, dua alumni kita yang sudah berkiprah, yang punya kompetensi terkait dengan kedana pensiunan, yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi, sharing dengan adik-adik, mahasiswa, maupun dengan sesama alumni yang lain yang hadir pada Jimit malam ini. Kemudian saya melihat ada juga alumni FH pada umumnya, termasuk ini ada ya Prof. Sutarto ini, saya lihat di Zoom. Prof. Sutarto ini guru besar di Fakultas Psikologi UKSW, ternyata tertarik juga dengan topik ya. Selamat malam, terima kasih Prof. Ya, makasih Prof. Sutarto. Terima kasih saya David, tadi minta link-nya Pak selamat. Terima kasih Pak Sutarto. Mungkin juga ada yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kehadirannya pada Alumni Lecture Series yang sudah ke-8 di tahun pertama ini. Kami berharap sebenarnya 10 kali, tetapi nampaknya mungkin akan dianggap dari sebenarnya. Karena mungkin dua kali itu ada bulannya pas libur mahasiswa, sehingga ya kita buat target antara 8 sampai 9 kali dalam satu tahun. Nah ini yang sudah ke-8 dan khusus untuk Bung Joni atau teman-teman lain yang baru hadir, kami berupaya untuk setiap bulan kami usulkan topik yang bergantian, baik di bidang hukum bisnis, bidang bidanaan, dan bidang hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Kami juga yakin banyak sekali alurni fakultas hukum di seantero Indonesia maupun di luar Indonesia yang punya kompetensi terutama di bidang hukum yang menurut kami punya manfaat, punya penambahan pengetahuan atau juga penambahan wawasan bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa oleh karena beberapa topik yang dipilih terkadang mungkin tidak menjadi bahan kajian atau bahan ajar di lingkungan fakultas hukum. Melalui dukungan dari kepengurusan alumni, kita bisa sama-sama membantu untuk mengembangkan almamater tercinta, terutama adik-adik kita dalam rangka untuk menambah pengetahuan dan kompetensinya sebagai lulusan mahasiswa pakultas hukum. Kami sekali lagi terima kasih ke Bung Joni dan Bung Selamet. Meskipun kami yakin masih ada teman-teman lain juga yang terlibat ke dana pensiunan, tetapi sementara kami memang memilih dua teman, Pak Har sendiri sebenarnya terlibat di dana pensiun, kemudian masih ada teman-teman yang lain. Nanti ke depan kita lihat isu-isu yang lain lagi, yang lebih spesifik mungkin terkait dengan dana pensiun. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa, peserta yang sudah meluangkan waktu, meskipun kadang-kadang tidak kami harus wajibkan Anda sukarela mengikuti karena Anda tidak kami pungut bayaran, Anda hanya menyediakan sebenarnya akun untuk dapatkan materi teman-teman alumni ini sebenarnya juga berbakti buat alma mater. Saya selalu mengatakan kami tidak punya uang di pakultas hukum untuk membayar setiap pebicaraan tentang kecintaan mereka terhadap alma mater, terutama ke adik-adik mahasiswa, harusnya teman-teman mahasiswa menghargai itu. Waktu yang diluangkan di tengah-tengah kesibukan, tadi Bung Fredi sudah mengatakan Bung Joni harusnya bulan lalu, tapi cukup sibuk kami agihkan di bulan ini. Sama juga yang pasar modal, Bung Bambang juga sugeng, harusnya sudah bulan September, masih juga sibuk mungkin nanti kami agihkan di bulan November. Jadi kami prinsipnya mengikuti kapan waktu yang cukup atau yang luang dari teman-teman alumni. Sekali lagi, terima kasih teman-teman panitia atau saat gas yang persiapkan bersama Mas Fredi selalu kuburnator kemasiswaan. Kami juga mengucapkan terima kasih. Pengurus alumni Pak Har, sobat ketua dan kawan-kawan yang juga sudah hadir pada malam ini, terima kasih. Selom, selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, sedikit pengantar dari Pak Har sebagai ketua pengurus alumni Pakultas Loko. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Fredi, yang saya hormati, Pak Dekan, Wakil Dekan, para dosen yang hadir di tempat ini juga, Pak Profesor Sutarto Wiono yang tertarik dengan pembicaraan tentang dana pensiun, karena nantinya juga akan pensiun gitu. Sehingga tertarik, supaya kita bisa tahu perhitungan pensiun begitu, Pak Prof. Tarto. Karena perhitungan pensiun kita itu kadang-kadang kalau kita lihat ada penyimpangan dari aturan yang ada. Nah, itu kalau nanti bisa ditanyakan kepada Mas Selamet tentang rumus pensiun itu bagaimana? supaya untuk dapat pensiun itu. Kalau rumusnya aturan itu sebetulnya perhitungannya rata-rata penerimaan 12 bulan terakhir, tetapi ada yang dikunci di tahun tertentu itu, PHDP tahun tertentu. Yang itu kemudian merugikan para pensiun. Kita bersyukur pada malam hari ini, para mahasiswa walaupun sedikit ada yang hadir, dan ini di satu sisi saya sebagai alumni sebetulnya menyesalkan kalau ada kesempatan yang sangat berharga untuk menambah pengetahuan di luar kuliah, tetapi mahasiswa tidak memanfaatkan dengan baik. Karena ini sebetulnya kesempatan yang sangat berharga, jarang ditemukan di fakultas hukum yang lain. Tetapi fakultas hukum UKSW memfasilitasi kalian untuk mendapatkan ilmu tambahan, tetapi kalian tidak memperhatikan dengan baik. Sehingga ketika kami pengurus alumni sepakat dengan fakultas untuk kerjasama, meningkatkan kualitas lulusan dengan cara melaksanakan alumni lecture series ini, sebetulnya kami menyambut baik niat dari fakultas untuk menambah kualitas para lulusannya. Namun demikian, nampaknya memang minat terhadap kegiatan semacam ini, kalau tidak diwajibkan, itu mahasiswa merasa bukan suatu kewajiban atau saya tidak perlu menambah ilmu. Oleh karena itu, malam hari ini kita harus bersyukur, ada dua alumni kita yang mau men-share ilmunya terkait dengan dana pensiun, yang itu tidak diperoleh di dalam perkuliaan sehari-hari. Di mana bagi para mahasiswa setidak-tidaknya juga, bisa menjadikan bekal nantinya ketika lulus tidak harus jadi pegawai negeri. Karena urusan pensiun itu tidak hanya urusan negeri, urusan pemerintah. Tetapi ada lembaga dana pensiun yang di luar pemerintah, yang bisa menjamin keberlangsungan pendapatan di hari tua. Dan bahkan, kalau boleh dikatakan nanti beliau berdua mungkin akan menyampaikan, kita mau ikut lebih dari satu dana pensiun pun boleh. Saya memberi contoh, saya sendiri itu mendapatkan pensiun dari dua. Dua yaitu pertama dari negeri, dan yang kedua dari dana pensiun UKSW. Yang kalau dihitung-hitung gajinya setelah pensiun, itu lebih besar daripada sebelum pensiun. Ini bukan sombong, tetapi bagi Pak Har ini suatu kebetulan, karena dulu pada zaman Pak Har menjadi dosen muda, di UKSW itu diminta untuk mengirim dosen muda, tes untuk menjadi dosen negeri pada menolak. Nah, saya kebetulan tidak menolak dan saya diterima, sehingga saya ikut dua program pensiun. Nah, namun demikian perlu diketahui bahwa baru-baru ini, belum lama ini, tahun 2023, itu telah terjadi perubahan pengaturan dana pensiun. Yang semula diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 1992, dan sekarang dirubah ke Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Nah, perubahan-perubahan penting yang mana ini perlu nanti mungkin teman-teman mahasiswa bisa mempertanyakan hal itu. Sehingga pada bulan apa, saya lupa, saya dengan Bung Joni ketemu di dana pensiun PGI untuk membicarakan masalah itu bagaimana dana pensiun, dana pensiun mensikapi dengan adanya perubahan Undang-Undang itu. Nah, mudah-mudahan itu nanti bisa tersampaikan materi kepada kita semua. Dan saya yakin sebetulnya kalau itu diperhatikan betul oleh mahasiswa, para alumni ini akan bisa memberikan masukan-masukan kepada mahasiswa jika mahasiswa belum mempunyai topik skripsi misalnya. Itu bisa ditunjuk dari hukum pidana, bisa ditunjuk dari hukum perdata, itu bisa. Oleh karena itu, nanti saya ambil skripsi di dana pensiun, tinjuannya secara apa? Bisa perdata, pidana, tata negara, bisa. Bisa semua. Tinggal kemudian nanti arahannya saja dari pembimbing bagaimana sehingga Anda mungkin dengan mengikuti acara ALS ini akan dapat mencapai kelulusan tepat waktu. Sehingga membantu kalian. Oleh karena itu, sekali lagi, saya atas nama pengurus alumni, pertama mengucapkan terima kasih kepada fakultas yang telah menjalin kerjasama dengan pengurus alumni dalam rangka pelaksanaan ALS ini. Yang kedua juga, terima kasih kepada para alumni yang telah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk kepentingan adik-adik kita. Supaya mereka mendapatkan pengetahuan tambahan, kalau zaman Pak Weli itu namanya ada pengayaan, pengayaan ilmu yang dilakukan di luar kuliah. Sehingga ketika dia lulus mempunyai tambahan pengetahuan atau mempunyai nilai plus. Dan secara khusus, saya sebagai pengurus alumni, mohon ketika nanti para alumni yang mempunyai kepakaran di bidang tertentu, diminta untuk menyampaikan sharing ilmunya, kami mohon untuk bisa disambut dengan baik. Walaupun tadi oleh fakultas, oleh Pak Dekan dikatakan fakultas tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai kegiatan semacam ini. Ini semua adalah karena kesadaran alumni untuk bagaimana adik-adiknya, junior-juniornya bisa menjadi lulusan yang lebih baik lagi. Demikian saya kira sekali lagi kepada fakultas maupun narasumber dalam menipu Joni dan Mas Lamet, kami mengucapkan terima kasih atas waktu ya pada malam hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, selamat mengikuti agenda ALS malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Har. Baik, kita akan langsung mulai saja. Saya akan serahkan ke moderator kita pada malam hari ini, yaitu Kak Abigail. Nah, untuk alumni sekalian yang belum kenal dengan Mbak Abi, ini juga alumni sebenarnya, baru saja menjadi dosen di awal tahun 2023 ini. Nah, Mbak Abigail ini alumni FH, UKSW, S1 dan S2. Nah, sekarang ini mengajar untuk bidang keahliannya itu di bidang keperdataan, hukum keperdataan. Nah, ini perkenalan singkat. Baik, saya akan langsung menyerahkan ke Mbak Abi untuk memandu kegiatan kita Pak Lemarang ini. Silakan, Mbak Abi. Baik, terima kasih Pak Fredy. Selamat malam, Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian. Ini saya akan memandu. Sebelumnya, saya akan nama kata sayang, maka saya perkenalkan terlebih dahulu kedua pembicara kita, atau narasumber dari senior saya juga berarti ini. Yang pertama ada Bapak Selamat, saya bacakan sisi singkatnya. Bapak Selamat merupakan alumni dari Fakultas Hukum tahun 1993 dari Fakultas Hukum dan saat ini sedang menempuh Magister Ilmu Hukum ya, Pak? Di Kota SD juga. Di bidang ketatanegaraan, kalau dari informasinya yang saya keringat. Sudah lulus, habis tinggal yudisium dia itu. Oh, siap. Berarti sudah yudisium juga. Selamat, Bapak. Mau tinggal yudisium, tinggal formal aja. Oke. Untuk rewad pekerjaannya, Bapak Selamat sudah menjadi atropat sejak tahun 1998. Dan pada tahun 2003 sampai 2023, sampai saat ini ya, sudah menjadi staff legal. Nah, dari 2000 staff legal aset dan perizinan yayasan perguruan tinggi Kristen Satya Wacana. Lalu, dari tahun 2015 sampai sekarang, menjadi direktur legal dan kepatuhan dana pensiun Satya Wacana. Lalu, di tahun 2003 juga sempat menjadi PLT, kepala direktorat legal dan saka kelola Universitas Kristen Satya Wacana. Jadi, selamat malam, Pak Selamat. Ya, selamat. Selamat. Kita bisa perkenalkan untuk yang kedua, Bapak John Nulan. Betul, Bapak? Bapak John Nulan, SHMU. Beliau lulus dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1989. Lalu lulus dari Master of Management dari UPH. Minister Setelah Harapan, collaborate with Harvard University, Division of Continuing Education. di tahun 2018. Dan saat ini, luar biasa sedang menemukan pendidikan doktoral management, strategi di Universitas Harapan. Collaborate with University Paris, Pantayan Sorbonne Business School. Oke, ini dari Paris ya. Kemudian, untuk riwayat pekerjaannya, memulai karir dari tahun 1989 sebagai staff export-import. supervisor export-import, kemudian tahun 1991 sampai 1992. Kemudian, sebagai institut officer, di 1994 dan 1995. Postor, store director, di tahun 1998. Kemudian, menjadi regional prevention manager di PT Hero Supermarket TBK sejak Januari 1999 sampai sejak Januari 1999 sampai Agustus 1999. Kemudian, menjadi general manager berikutnya sampai tahun 2004. Kemudian, menjadi senior manager merchandise masih di PT Hero sejak tahun 2004 sampai 2005. Dan, berpindah di PT Matahari Putra Prima TBK sebagai general manager risk management di tahun 2005 sampai 2012. Kemudian, menjadi vice president of risk management di tahun 2014 sampai, eh ya, Januari 2014 sampai November 2014. kemudian, kemudian saat ini menjadi director of risk security and compliance dari PT Brings Solution Indonesia sejak April 2023 sampai sekarang. Selamat malam, Pak John. Selamat saya, Sapa. Oke, untuk mekanisme-nya, kurang lebih, saya nanti akan berikan kepada Pak Selamat seperti yang sudah dulu, lalu dilanjutkan dengan Pak John. Waktu yang saya berikan, kurang lebih 20 sampai 25 menit. supaya kita bisa selesai di pukul 21. Oke, untuk teman-teman yang ada pertanyaan selama, apa namanya, selamat sesi berlangsung, bisa langsung lewat chat atau mau disampaikan setelah materi selesai juga di perbola chat. Jadi, pertama, untuk Pak Selamat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. karena intinya saya ingin berbagi dengan teman-teman, dengan para mahasiswa, para alumni, bahwa ketika saya mempelajari, ketika saya diminta untuk membawakan materi ini, saya baca-baca justru bingung, karena ketika mempelajari pensiun ini, ketika lebih banyak belajar itu semakin tidak pagam. Karena banyak sekali yang banyak hal yang terima kasih. satu-satunya itu menjadi percakapan yang panjang. Misalkan tentang Iran, Iran saja itu percakapannya panjang sekali. Tiga, terkait dengan pendanaan. Itu juga percakapan tersebut yang cukup panjang. kemudian apalagi belum bicara tentang tata kelola. Tata kelola ini menjadi selalu aktual dan banyak sekali materi-materi yang bisa dipercakapkan. Nah, terkait dengan pengaturan dana pensiun yang baru-baru ini diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu juga menjadi percakapan tersendiri pula. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak masuk lebih jauh terkait dengan dana pensiun ini. Saya ingin berbagi untuk hal-hal yang masih sifatnya paling dasar. Artinya masih boleh dikatakan kulit-kulitnya begitu. Masih asas-asasnya terkait dengan hukum dana pensiun. Nah, tadi atau beberapa waktu yang lalu saya tempat kontak-kontak dengan Bung Jon kami berbagi materi nanti yang lebih tertajam terkait dengan investasi juga terkait dengan perubahan undang-undang dana pensiun akan disinggung oleh Bung Jon dalam kesempatan ini. Nah, yang kedua terkait waktu nanti seandainya jam 9 ya jam 12 waktu karena saya harus bertolak ke Semarang harus sampai di stasiun itu jam setengah 10 harus sudah sampai di stasiun. Baik, kita ketika kita bicara tentang dana pensiun kalau ada baiknya kita mengetik dulu apa pengetahuan dana pensiun. Undang-undang memberikan pengetahuan dana pensiun adalah badan hukum. Jadi dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. jadi yang di kelola yang dijalankan adalah program yang nanti tujuannya adalah untuk menyediakan manfaat pensiun bagi peserta. Nah kemudian manfaat pensiun itu sendiri diberikan pengertian adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara kekala dan atau sekaligus sebagai penghasilan dari tua atau yang dikaitkan dengan usia pensiun yaitu ketika peserta memasuki usia pensiun dan atau masa kerja dan masa mengiur. yang berikutnya kita lihat jenis dana pensiun yaitu yang dikenal dalam undang-undang yaitu adanya dana pensiun pemberi kerja atau DPDK dan BLK nah dana pensiun pemberi kerja ini dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan bagian atau seluruh karyawanan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja nah dalam DPPK ketika pendiri ini membentuk dana pensiun dia mengikatkan diri keadaan suatu kewajiban bahwa dia terikat kewajiban untuk memenuhi pendanaan dana pensiun dan kemudian pada akhirnya akan digunakan untuk kepentingan peserta nah kemudian dana pensiun lembaga keuangan yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu selaku pendiri yang ditujukan bagi karyawan yang diikut setelahkan oleh pemberi kerjanya dan atau perorangan secara mandiri jadi untuk kesertaan dana pensiun lembaga keuangan ini TDPLK ini perorangan secara mandiri dapat menjadi peserta berbeda dengan DPPK jadi dalam DPPK itu kesertaannya adalah karyawan dari pendiri atau pemberi kerjaan kemudian terkait dengan program pensiun jadi program pensiun sendiri dibagi menjadi dua ada dua program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun yuran pasti nah nah dalam PPMP manfaat pensiun itu sudah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun yuran pasti nah jadi dalam program PPMP ini rumus manfaat pensiunnya sudah ditetapkan dalam PDP atau peraturan dana pensiun jadi manfaatnya yang pasti nah kemudian program pensiun yuran pasti yaitu program pensiun yang yuranya tetapkan dalam peraturan dana pensiun jadi yang ditetapkan dalam PDP itu adalah besaran iuranya dan seluruh pengembangan pengembangan aset atau investasinya dibukukan pada rekening pada masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun jadi ini program yang yang berbeda seperti dua hal ini nah kedua hal ini nanti akan berimplikasi pada pendanaan atau kewajiban memberi kerja yang yang berbeda sekali nantinya nah dalam WPMP ketika memberi kerja membentuk program pensiun WPMP ini dia sudah terikat pada kewajiban untuk memenuhi pendanaan nah ketika dana pensiun mengalami pendanaan yang defisit atau rasio kecukupan dananya kurang dari 100% maka akan timbul iuran tambahan yang kemudian akan menjadi tanggung jawab pendiri atau pemberi kerja jadi berbeda dengan PPIP ketika terjadi apa atau terkait masalah pendanaan ini pemberi kerja tidak dibebani untuk membayar iuran tambahan sekarang terkait dengan pembentukan DPPK ini jadi intinya pembentukan DPPK ini wajib mendapat pengesahan dari OJK nah perseratannya intinya adalah permohonan yang kemudian dilampiri beberapa dokumen ada cukup banyak dokumen ini diatur dalam POJK 13 tahun 2016 jadi semua diatur dalam POJK ya lanjut nah kemudian pendirian DPPK nah dalam undang-undang dana pensio nomor 11 tahun 92 pendiri DPPLK itu disebutkan bank umum dan perusahaan asuransi jiwa namun dalam undang-undang nomor 4 tahun 2023 atau dikenal dengan undang-undang B2SK itu ada penambahan yang lembaga yang dapat mendirikan lembaga kewanya yang dapat mendirikan DPPLK itu adalah ada bang umum syariah lalu perusahaan asuransi jiwa syariah yang lama manajer investasi dan manajer investasi syariah atau lembaga lain yang diatur berlanjut oleh OJK yang akan diatur dalam POJK nah ini POJK yang terkait dengan ini nampaknya belum terbit masih dalam perancangan jadi ada ada perluasan pihak-pihak atau lembaga keuangan yang dapat membentuk atau menjadi pendiri DPPLK ini perkembangan yang terjadi dalam perubahan undang-undang dana pensiun nah pembentukan DPPLK sama halnya dengan pembentukan DPPK harus mendapat pengesahan dari OJK yaitu surat permohonan itu dilambiri kelengkapan administrasinya yaitu antara lain yang utama adalah anggaran dasar pendiri lalu ada PDP kemudian rekomendasi terus dari instasi pengawas yang menunjukkan bahwa pendiri dinyatakan sehat intinya pendiri DPPLK itu harus dinyatakan sehat dalam dua tahun terakhir dan sebagainya ini jadi banyak ini menyangkut hal teknis pembentukan DPPLK ya lanjut nah kemudian terkait dengan pembinaan dan pengawasan dana pensiun sejak di bentuknya OJK dilakukan oleh OJK yang sebelumnya dilakukan oleh Menteri Keuangan yang dalam ini adalah yang waktu itu disebut Biro Dana Pensiun Kementerian Keuangan atau Kementerian Departemen Keuangan pada waktu itu nah sekarang gejak dibentuknya OJK OJK diberikan wonang untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun jadi jadi pengawasan itu di pembinaan dan pengawasan itu dilakukan oleh OJK nah dalam hal ini dalam pembinaan dan pengawasan dana pensiun ini OJK banyak sekali menepitkan POJK yang intinya mengatur dan mengasih tentang pengelolaan dana pensiun dalam semua seginya baik mengenai iuran pendanaan tata kelola kemudian persyaratan pengurus diwan kemas dan sebagainya semuanya diatur dalam POJK sehingga terkait dengan dana pensiun itu pengaturnya banyak sekali dan POJK ini sering sekali diterbitkan ya maksudnya seperti saya katakan tadi bahwa ketika mempelajari dana pensiun dengan segala instrumen pengaturannya ini menjadi sangat luas dan banyak isu-isu yang yang penting terkait dengan dana pensiun kemudian kemudian lanjut kemudian satu hal yang menjadi ciri dari dana pensiun yaitu adanya penundaan manfaat penundaan manfaat pensiun jadi ketika peserta dan pemberi kerja mengiur itu tidak setelah-setelah dalam waktu-waktu tertentu atau sewaktu-waktu dapat diambil manfaat pensiunnya jadi penundaan manfaat ini ditentukan oleh waktu tertentu yang dikaitkan dengan masa pensiun atau ketika peserta pensiun berhenti sebagai peserta sesudah tiga tahun karena sebelum tiga tahun itu peserta yang berhenti menjadi peserta itu dia tidak mendapatkan manfaat pensiun tapi mendapatkan pengembalian sebesar iuran yang sudah di berikan kepada dana pensiun dalam arti iuran sendiri bukan termasuk iuran pemberi kerja jadi penundaan manfaat pensiun ini dimaksudkan sebagai jaminan bahwa akan terjadi kesenambungan penghasilan setelah pensiun yang pembayarannya bisa dibayarkan secara berkala dibayarkan secara berkala atau dapat sekaligus menurut ketentuan yang diatur oleh POJK nah ketentuan yang diatur sekarang mantel pensiun sampai dengan 1.600.000 per bulan itu dapat diambil sekaligus atau boleh diambil 20%nya baik lanjut kita cepat aja kemudian asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun jadi pembentukan dana pensiun ini merupakan inisiatif pemberi kerja atau pendiri jadi tidak bukan suatu kewajiban atau apa keharusan sehingga ada kebebasan dari pemberi kerja atau pendiri untuk menyelenggarakan dana pensiun untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang memakai konsekuensi pada pendanaan ya lanjut nah dalam pengelolaan dana pensiun melekat pada ada prinsip kehatian kehatian ini pengelolaan dana pensiun dalam hal keseluruhan pengelolaan tidak hanya terkait dengan investasi aja jadi semua hal yang terkait pengelolaan dana pensiun ini melekat prinsip kehatian sekali lagi ini tujuannya adalah untuk mengamankan mengamankan peserta pensiun untuk menjamin bahwa dana pensiun tidak terganggu dalam pemenuhan kewajiban terhadap peserta dana pensiun izin ya lanjut berikutnya ya organ dan pensiun ini pendiri pengawas pengurus masing-masing mempunyai kewajiban tanggung jawab dan kewenangnya masing-masing yang diatur oleh undang-undang atau oleh peraturan OJK selanjutnya nah kita masuk pada hubungan hubungan hukum dana pensiun dengan peserta jadi hubungan hukum antara dana pensiun dengan peserta ini dituangkan dalam PDP yang di dalamnya ada hak dan kewajiban peserta maupun pemberi kerja atau pendiri jadi pendiri berkewajiban untuk memenuhi pendanaan kemudian peserta punya hak untuk memenuhi untuk memperoleh manfaat pensiun juga punya kewajiban untuk menyampaikan data-data yang benar terhadap dokumen-dokumen kepesertaannya lanjut sebentar saja hubungan tidak peserta DPPK lalu pemenang Dewan Pengawas dan seterusnya ini semua diatur dalam POJK kemudian kita langsung saja ke aspek pidana dari dana pensiun di slide yang terusnya ya ini nah dalam undang-undang dana pensiun ini kita mengacu pada undang-undang nomor 4 tahun 2003 mengenai sanksi pidana dalam pengelolaan dana pensiun yaitu di pasal 94 sampai pasal 200 ya silahkan lanjut tampilkan nah sanksi-sanksi yang terdapat dalam dana pensiun atau perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terkait yang pertama itu dalam hal terkait dengan pengesahan ketika dana pensiun belum memperoleh pengesahan tapi sudah dijalankan itu ada sanksi pidana kemudian ketika pengurus atau dana pensiun membayarkan melakukan pembayaran selain yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun jadi segala pembayaran apapun itu harus ditetapkan terlebih dahulu dalam PDP nah ketika tidak ditetapkan dalam PDP kemudian pembayaran dilakukan meskipun pembayaran itu sah ya pembayaran itu untuk pembayaran yang artinya bukan untuk maksud jahat itu di dianggap sebagai pelanggaran pidana terhadap undang-undang dana pensiun jadi sebelum diatur dalam PDP tidak boleh dilakukan pembayaran untuk jenis apapun kemudian meminjamkan atau mengagunkan aset dana pensiun kepada pihak manapun ini merupakan tindak pidana lanjut ya berikutnya menginvestasikan aset dana pensiun secara langsung maupun secara langsung dengan ini yang disebut dengan pihak-pihak yang terafiliasi kemudian membuat atau menyimpakkan laporan informasi atau dokumen dana pensiun yang tidak benar ini menyangkut keterangan-keterangan yang tidak benar terkait dengan dokumen-dokumen dana pensiun ya terakhir di pasal 200 nah kemudian yang terakhir akibat hukum dari maaf selanjutnya adalah penggabungan ya terkait dengan penggabungan pembunan dan penggabungan intinya bahwa dana pensiun dapat dibubarkan ya pendiri dapat membubarkan dana pensiun dengan mengajukan permohonan dana pensiun dapat dibubarkan apalah tidak memunik wajibannya kepada peserta atau biaya yang berhak atau dalam hal terhentinya iuran yang dapat membahayakan keadaan keuangan dana pensiun pendiri dana pensiun bubar tiga hal ini yang menjadi alasan dapat dibubarkannya dana pensiun nah untuk pembubaran ini ini harus diajukan dan memperoleh pengesahan dari OJK nah status badan hukum dana pensiun berakhir sejak tanggal pengumuman penyelesaian penyelesaian likuidasi yang disetujui oleh OJK kemudian yang terakhir penggabungan jadi intinya dana pensiun dua dana pensiun atau lebih dapat melakukan penggabungan ya dengan dengan syarat DPPK memiliki program penyelesaian yang sama harus ada memberi kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja peserta sebagaimana ditetapkan dalam PDP sebelum penggabungan lalu harus mendapatkan prestusian OJK tidak boleh menyebabkan berkurangnya tidak peserta sampai saat pengesahan ini secara singkat yang bisa kami sampaikan nanti bisa di perdalam dalam diskusi ini masih apa dasar-dasarnya masih kulit-kulitnya saja nanti hal lain bisa didiskusikan kami kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih Bapak oke kita bisa lanjutkan dengan Pak John tadi sudah disampaikan pengantar mengenai dana pensiun dari Pak Selamat pada Pak John saya berikan keperkirakan waktu 20 sampai 25 menit juga nanti belum 5 menit sudah selesai saya beritahu oke saya share dulu ya sudah sudah buka untuk saya bisa share kontek sebentar ya harusnya bisa bisa Pak bisa langsung di share aja iya saya sudah anusir tapi kok gak mau ya sebentar apa saya kirim materinya kesana ya boleh Pak boleh nanti saya kirim ke WA ya ya Pak kirim aja nanti-nanti ditampilin Pak ya maaf ya Bapak-Bapak ini ada saya kirim ke Mas Freddy atau ke siapa ke langsung ke ini ke saya saja gak apa-apa nanti di teroleh adik-adik terima kasih Sudah ya, saya sudah kirim Sudah Mas Tridi Oke Pak, tunggu sebentar ya Satu menit Maaf itu, apa namanya Yang satu itu, sorry, sorry, sebentar Ada yang keliru, sebentar ya Oke, oke Tunggu sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke baiklah mungkin sudah bisa dibuka ya yang saya kirim barusan selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan semua selamat malam Pak Umbu Bapak Rektor selamat malam Pak Arianto Ketua Alumni Mas Lamet yang terlemboran materi dan juga Prof Sutarto Mbak Abigail dan juga Mas Fedia yang sudah men-organize sehingga kita bisa bertemu pada malam hari ini jadi saya berbicara dengan Mas Lamet saya bilang Mas Lamet Mas Lamet bicara dalam regulasi karena kalau kita bicara regulasi kita akan bicara hal yang sama jadi saya lebih banyak bicara mengenai bagaimana kita mengimplementasi dan kalau mungkin adik-adik atau mungkin rekan-rekan yang lain yang mau tulis bahan misalnya baik untuk S2-nya atau bahkan untuk tingkat doktoralnya atau S1-nya bisa melihat dari bagaimana implementasi konsep itu di dalam kita mengelola dana pensiun dan ini memang sangat menarik karena itu mungkin saya singgung beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lamet supaya kita bisa masuk kepada inti materinya jadi kalau kita lihat kalau kita bicara dengan dana pensiun itu kan ada dalam lembaga keuangan non-bank kita bicara mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank sampai saat ini memang lembaga keuangan non-bank ini khususnya ada pensiun kalau kita lihat sekarang yang terjadi dengan regulasi yang berkembang itu requirement-nya sudah mulai mendekati standarnya bank nah saya akan sharing di sini sehingga mungkin nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan semua atau adik-adik semua bisa melihat seperti tadi Pak Har sampaikan bahwa ini sebenarnya satu area yang bisa ditulis ya baik skripsi baik itu tesis atau disertasi ini bisa diangkat dan sangat menarik ya kita mulai saja silakan lanjut oke ini sebenarnya saya ambil beberapa hal dari ya materi mengenai dana pensiun ini yang kita tahu sekarang bahwa ada undang-undang baru ya undang-undang nomor 4 tahun 2023 waktu itu Pak Har diminta untuk berbicara kepada asosiali dana pensiun Kristian Katolik Jakarta saya ikuti ke Pak ya di bulan Maret Pak Har ya jadi untuk pendalaman mengenai ketentuan yang baru dan ketentuan yang lama Pak Ar sang sudah memoparkan dengan jelas di sana dan ketentuan yang baru ini setelah diundangkan menampil berlaku tanggal 12 senori 2023 ya tetapi karena masih menunggu PP dan lain sebagainya sehingga diberikan kelonggaran hingga 2 tahun dan kalau kita lihat ini merupakan Om Ibu Slow begitu ya kira-kira Pak Har ya dan juga Prof Kumbu ya ketentuan itu diatur di sini ya dan itu sangat undang-undang yang baru ini sangat tebal dibanding sama undang-undang yang nomor 11 tahun 1992 silakan lanjut yang kedua lihat banyak sekali hal yang ada di dalam undang-undang ini ya mengatur mengenai ekosistem keuangan ya jadi banyak hal yang jadi semua dari hulu ke hilir diatur di dalam undang-undang ini nah di dalam situ juga ada mengatur dana pensiun dan program jaminan hari tua dan program pensiun jadi kita lihat bahwa Om Ibu Slow ini sungguh luar biasa semua yang berhubungan dengan sektor keuangan ya itu mau di manage sedemikian rupa sehingga bisa terkontrol karena itu kita lihat bahwa banyak hal yang terjadi di saat-saat ini dimana banyak institusi keuangan baik perbankan maupun non-perbankan yang punya permasalahan yang sangat besar ya nanti ini materi bisa dibagikan terus kemudian yang berikutnya nah kalau kita lihat di dalam undang-undang P2SK ini ada lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan yaitu yang pertama adalah penguatan kelembagaan otresa sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi terus penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik kemudian mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesehatraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berbesar nambungan pengen ada satu hal yang paling luar biasa itu menyangkut perlindungan konsumen artinya kalau kita bicara dengan dana pensiun para penerima manfaat itu adalah konsumen ya kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi kuat ya sudah tentu adalah adalah literasi atau inklusi dan inovasi sektor keuangan salah satu hal yang kita belajar pada malam ini juga merupakan satu literasi dimana kita yang di bagian di sektor praktek kita bisa membagi sesuatu kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian lanjut nah kalau kita bicara tadi mengenai dana pensiun kita tunduk patuh pada sekarang undang-undang nomor 4 ya P2SK yaitu pengembangan dan penguatan sektor keuangan tahun 2023 walaupun PP-nya kita masih menunggu untuk dilaksanakan saya mengambil ini dari presentasi saya di dana pensiun Dago Penabur Bapak Ibu dan seorang-seorang sekalian kenapa saya nanti ada beberapa contoh yang saya akan berikan contoh mengenai dana pensiun Dago Penabur sehingga paling enggak aktualisasi daripada pengelolaan aktualisasi daripada governance itu kita lihat dalam salah satu contoh dana pensiun yang saya pimpin pada saat ini lanjut silakan nah ini undang-undang RI nomor 4 tahun 2023 tadi sudah disampaikan oleh Mas Lamet jadi mungkin saya enggak perlu ulang tapi saya mengutip beberapa hal itu dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun ya dengan sistem keuangannya adalah satu kesatuan yang terdiri lembaga jasa keuangan pasar keuangan infrastruktur keuangan termasuk sistem pembayaran yang berintegrasi atau berinteraksi sorry dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan jadi kalau kita bicara mengenai dana pensiun ini tidak akan terlepas daripada sistem keuangan dan juga stabilitas sistem keuangan yaitu merupakan sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengenai pencegahan dan pengenaan krisis sistem keuangan itu beberapa poin penting yang saya coba highlight di dalam undang-undang yang baru ini lanjut nah tadi sudah disampaikan juga kalau kita lihat dana pensiun itu ada dana pensiun di PPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau dana yang satu di PPK itu adalah dana pensiun pemberi kerja dan kalau kita lihat program yang ada kalau dana pensiun lembaga keuangan itu adalah PPIP program pensiun yuran pasti dan di pensiun pemberi kerja itu program pensiun manfaat pasti dan juga PPIP program pensiun dan yuran pasti ya tadi sudah dijelaskan oleh mas Lamet lanjut nah kalau kita mulai bicara mengenai dana pensiun berarti kita sudah bicara mengenai pengelolaan nah oleh karena itu kalau kita lihat di dalam aturan OJK itu sebenarnya sudah ada arahan yang diberikan kepada kita untuk bagaimana kita bisa mengelola dana yang masuk ke dana pensiun itu POJK nomor 3 POJK 05 2015 jadi semua arahan investasi jadi dana pensiun itu kita mengelola investasi itu berdasarkan arahan investasi arahan investasi yang ditetapkan oleh pendiri dan arahan investasi pendiri itu berdasarkan POJK yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan dan Bapak Ibu nanti akan lihat jadi berarti batas maksimal misalnya kalau tabungan pada bank kita bisa menaruh itu 100% di situ kemudian deposito berjangka bank kita bisa bisa naruh uang di situ 100% dan seterusnya reksadana pasar uang reksadana pendapatan tetap dan sebagainya kita bisa mengembangkan di situ 40% nah itu adalah matriks yang sudah ditetapkan oleh pemerintah lanjut nah ini nah ini juga tadi beberapa produk-produk yang oleh POJK sudah ditentukan batas maksimal dimana kita boleh masuk di situ atau kita bisa mengeluarkan keuangan daripada para peserta dalam produk-produk keuangan tersebut lanjut nah kalau kita lihat portfolio investasi dana pensiun sebenarnya itu implementasi dalam penyusuhan rencana investasinya kita bisa melihat kita mengasumsikan jadi misalnya itu ada di kupon SBN kita mau mendapat imbal hasil misalnya 5,50% bunga deposito misalnya 5% kenaikan saham misalnya 12% obligasi cukup 7,5% reksadana 7,5 dividen di anak usaha misalnya turut serta itu 5% imbal hasil properti 5% jadi kita menetapkan portfolio investasi kita mau menggunakan uang itu kita tempatkan dimana dan sudah tentu kita mengikuti arahan investasi dari pendiri dan juga subjek referensi daripada POJK tersebut kita tidak boleh berada di luar ini silakan lanjut nah saya berikan contoh portfolio investasi dan pensiun misalnya kita tadi sampaikan misalnya kita asumsi dan proyeksi hasil investasi jadi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua melihat misalnya kita memberikan komposisi tadi berdasarkan acuan arahan investasi yang ada itu kita mau taruh di SBN 30% deposito 5% saham 20% dari total dana yang kita punya obligasi cukup 20% seksa dana 10% dan seterus sampai tanah dan bangunan 5% jadi totalnya 100% dari dana yang ada dikelola di dana pensiun nah proyeksi impal hasil yang kita mau seperti tadi misalnya kita lihat di atas itu misalnya dari SBN itu 5,5% deposito 5% kemudian saham 12% kemudian obligasi suhu 7,5% dan seterusnya sampai tanda pengguna 5% nah hasil investasi yang kita akan dapat seperti itu jadi pada akhirnya kita akan menghitung ROI kita ROI kita itu artinya return on investment kita itu 7,25% dari semua kelolaan yang kita kelola di dana pensiun itu nah pertanyaannya adalah ini menjadi acuan kita karena memang kalau kita tadi bicara mengenai sektor keuangan ini kan kita bicara money return dan return ini harus kita berikan yang terbaik sehingga para penerima manfaat itu bisa mendapat manfaat daripada dana kelola nah jadi ini kira-kira contoh saja perhitungannya tetapi kalau kita dig lebih dalam di sini ini banyak sekali aturan seperti Mas Lamet bilang banyak sekali aturan yang mengatur mengenai ini jadi memang benar tadi Mas Lamet sampaikan semakin kita mendalami dana pensiun kita semakin harus banyak-banyak belajar silakan lanjut nah tapi saya di sini saya bicara aspek saya yang lain karena saya mengelola resiko jadi kalau kita lihat dana pensiun ini ini sudah masuk pada faktor resiko itu sebenarnya kita bicara tiga unsur sebenarnya jadi ada people di situ ada sistem di situ ada tools apapun juga kita membutuhkan ini dalam kita infrastruktur kita membangun fondasi juga dalam kita membangun pensiun kita bilang people itu manusianya kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang melihat banyak case yang terjadi saat-saat ini itu banyak disebabkan karena ada faktor-faktor people-nya yang menerobos ketentuan-ketentuan yang sudah ada sistemnya ada tetapi sistemnya diterobos dan kemudian ada alat bantu alat bantu yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengelola ini jadi kalau kita lihat ketiga variabel ini Bapak Ibu inilah menurut saya tiga variabel yang kita pakai untuk mengelola dengan pensiun yang berikutnya nah dari situ kita lihat aspek keuangan bagaimana kita mengelola jadi kita berpikir input proses output sebenarnya tapi dalam setiap input output dan proses sudah tentu bahwa kita harus patuh kepada regulasi pemerintah jadi ada regulasi yang harus kita pegang ada regulasi yang harus kita menjadi acuan jadi kita lihat bagaimana kita mengelola ini kita membangun sistemnya inputnya kita bangun kita bangun sistemnya kita fokus terhadap arahan investasinya kemudian ada komite investasi dalamnya kemudian supporting tools misalnya kita membangun ini saya bicara internal yang kami lakukan kita membangun quality management system supaya itu menjadi sesuatu yang baik sehingga dalam input proses output menghasilkan hal yang baik terus kita harus transparan karena memang kita harus transparan dengan mengelola apa namanya dana pensiun ini kepada para penilai manfaat dan kemudian kita berproses untuk mengambil keputusan dan kemudian kita mulai berpikir mengenai strategi aset alokasi nah outputnya sudah tentu akan kepada SHU ROI dan juga bagaimana kita mengelola biaya sebenarnya nah di dalam tiga aspek ini juga kalau kita melihat peranata hukum dana pensiun ini juga ada yang mengatur semuanya ini tapi kita mencoba untuk mengelola ini dengan memberikan porsi-porsi yang bisa kita lakukan jadi pada saat kita bilang bicara mengenai arahan investasi pasti sudah subjek kepada ketentuan pemerintah itu ketentuan OJK kita bilang komite investasi juga pasti ada aturannya ya kalau kita bilang bagaimana quality management harus subjek juga kepada aturan yang ada di negara tersebut dan sebagainya kalau kita bilang website kita akan berhubungan dengan mengenai confidelity dan lain sebagainya kita bicara mengenai apa namanya yang saat ini kita ini cybercrime dan lain sebagainya ya jadi banyak hal yang bisa kita lihat di sini ya lanjut nah kalau kita lihat di sini kita membangun sistem artinya kalau kita dalam mengelola itu kita ada punya manual nah manual ini kemudian kita menerjemahkan di dalam prosedur manual ini adalah di situ ada visi ada misi ada nilai-nilai daripada organisasi tersebut yang kita harus mengaktualisasi dalam bentuk prosedur tetapi nilai-nilai ini dan visi ini sudah tentu harus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan apapun yang kita buat sehingga dengan demikian maka kalau kita melihat struktur dalam dana pensiun secara pengolahannya semuanya itu sebenarnya itu attachment attachnya kepada ketentuan perundang-undangan ya kalau ada dokumen pendukung dan record dan lain sebagainya nah saya cuma ingin menggambarkan ini kepada Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu melihat bahwa sebenarnya di dalam kita mengelola dana pensiun itu semuanya sebenarnya sudah ada harusnya dan pengolahan itu bisa dilakukan dengan prudent lanjut nah kalau kita lihat tata kelola dan pensiun saya ingin sharing aja kami di Danimation Beko Penabur ini menjadi satu regulasi kami juga kami ada 16 tata kelola yang kami kami punya ya ada mengenai perubahan investasi penyuruhan rencana kerja sistem informasi pengolahan risiko pengadaan barang dan jasa pengendalian internal organisasi tata kerja akutansi kebijaksanaan kode etik penghapusan aktifa pelayan kepesertaan sistem kearsipan pengambilan keputusan dan semuanya ada di sini nah kalau kita lihat ini ini juga kita bangun berdasarkan aturan yang ada jadi aturan-aturan yang ada kita melihat bagaimana supaya kita bisa comply dengan aturan-aturan tersebut ya sehingga memang di dalam mengelola ini kita harus punya perdoman-perdoman tata kelola yang benar nah ini salah satu contoh dari kami mungkin Bapak Ibu bisa belajar juga dari tempat-tempat yang lain tapi itu yang kami lakukan di internal kami terus nah kalau kita mengelai analisis investasi nah ini juga yang sering kadang-kadang begini betul uang pensiun itu kalau kita masih bekerja tadi kalau kita dengar apa sharingnya Pak Har uang pensiun itu kalau kita masih bekerja kita gak pernah mikir Bapak Ibu ya tetapi pada saat kita sudah mau pensiun itu sangat meaningful ya Bapak Ibu itu sangat berarti saya sudah pensiun dari perusahaan yang saya saat ini diminta untuk membantu perusahaan yang sekarang saya bekerja perusahaan Amerika dan memang Bapak Ibu pada saat kita terima pensiun kita bisa kaget-kagetan Bapak Ibu tadi Pak Har bilang kok saya punya uang begini ya nah yang bisa dipakai oleh kita tapi pada saat pertama kita sedang punya aktif income kita bekerja dan lain sebagainya kita gak pernah berpikir dengan pensiun mau ditaruh dimanapun kita sebagai milik uang pun kita gak peduli ya nah oleh karena itu di dalam di dalam hal pengolahan pensiun ini kita semua harus harus mulai melek mengenai bagaimana dana itu dikelola nah kalau kita lihat ya pendekatan strategi dan pemilihan investasi kita lihat dari top to bottom kemudian dari bottom up terus kemudian kita harus melakukan analisa fundamental lanjut lagi saya gak akan bahas terlalu banyak disini karena ini ada banyak hal Bapak Ibu bisa baca sendiri yang lanjut terus kemudian analisa teknikal nah kita pakai itu jadi dengan kita melakukan analisa-analisa seperti itu maka kemudian kita mulai menempatkan uang-uang para peserta ke dalam portfolio-portofolio yang subjek kepada ketentuan OJK kita tidak bisa keluar dari situ dan yang sudah terjemahkan dalam arahan investasi jadi satu hal begini saya cerita kasus yang banyak terjadi di luar sana kita di dana pensiun itu Bapak Ibu itu ke para manajer investasi para pencari uang di pasar modal kalau mereka atau dana pensiun itu mereka sungguh luar biasa approach ke dana pensiun karena apa dana pensiun itu fresh money itu uang fresh mereka bisa datang untuk menawarkan produk-produk yang sungguh luar biasa tetapi yang kita harus kita harus lihat adalah bahwa analisa fundamental itu kita mesti lakukan siapa yang mengelola organisasi itu bagaimana laporan keuangannya dan semuanya itu yang kita lakukan nah itu yang ditentukan juga oleh regulasi nah itu yang kita lakukan oke lanjut tanpa terasa ya udah kurang 5 menit ya nah ini saya cuma mau kasih tau bagaimana kalau kita kelola ini trennya dana pensiun jadi kalau orang mengatakan bahwa banyak dana pensiun yang ini kita cuma contohin saya bawa contoh ini yang kita lakukan kita lihat trennya aset netonya semakin naik semakin naik jadi Bapak Ibu kita percaya kepada bagaimana pengelolaan dana pensiun ya di tahun semakin tahun semakin tahun ada satu satu peningkatan yang sangat signifikan ya terus lanjut nah ini kalau kita lihat laba bersih ya laba bersih juga positif ya bagaimana kita lakukan 5 tahun terakhir itu juga sangat positif nah itu karena apa karena kepatuhan di dalam kita mengeluarkan pensiun ini kita mengikuti regulasinya dan referensinya selalu kita lihat kepada pakem aturan hukumnya seperti apa lanjut nah ini tahun-tahun return on invest kita bisa lihat persentiesnya selalu di atas daripada deposito nah saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu disini kalau Bapak Ibu punya uang masuk deposito itu satu kali Bapak Ibu masuk dan exit langsung kena 20% taxnya belum admin tapi kalau Bapak Ibu masuk kena pensiun Bapak Ibu masuk satu kali keluar satu kali cuma dikena pajak final 5% ya oke lanjut nah ini portofilio investasinya lanjut aja nanti kita itu bicara mengenai angka-angka nah ini kalau kita lihat kalau kita lihat portofilio kita per tahun 2023 yang September kalau Bapak Ibu bisa lihat kita tempatkan dimana aja kita ada surat utang negara ada obligasi perkurasi ada supuk ada reksadana ada sahab ada petugito tanan bangunan kalau kita lihat saham kita sedikit sekali di saham karena goncang gancingnya saham menyebabkan kita gak berani masuk ke saham ya tapi kita masuk ke surat utang negara ya pemerintah dan obligasi korporasi dan juga obligasi negara lanjut nah ini ada beberapa permasalahan yang mungkin saya perlu ini mungkin menjadi sesuatu ini karena ini juga menjadi bawa pemikiran dari petua DPI saya juga menyandung dari beliau kalau kita lihat yang selalu menjadi permasalahan di dana pensiun adalah satu belum ditelola secara profesional baik oleh pengurus maupun oleh pengawasan oleh dewan pengawas dalam hal apa dalam hal investasi dalam hal aspek resiko efisiensi dan lain sebagainya kemudian perantaman suku bunga tenis yang tinggi dibandingkan dengan bunga pasar ini khususnya bagi dana pensiun PPMP kemudian rasio kecukupan dana ya itu untuk PPMP yang berada di bawah 100% sehingga pendiri harus melakukan top up kalau pendiri punya kesulitan bagaimana pendiri dia top up ya nah terus aset investasi perantanan bangunan dan penyertaan langsung dijual dari persoalan baik PPIP maupun PPMP banyak terapot aset investasi yang bermasalah dan terjadi penurunan nilai ada reksadana obligasi saham dan lain sebagainya kemudian kondisi likuiditas DAPEN untuk membayar manfaat pensiun pembayaran manfaat pensiun lebih besar di penerimaan yuran yang tadi mungkin di awal saya bicara dengan Pak Har kalau manfaat pensiunnya kita bayar lebih besar dari yuran bagaimana dana pensiun akan survive ya ini slide saya ini slide yang yang diperbaiki slide yang oke saya pikir itu yang bisa disampaikan terima kasih ya baik terima kasih terima kasih sharing ilmunya sangat berharga oke pada prinsipnya sebetulnya memang materi dana pensiun ini sudah susah gampang sih Pak kalau di kelas biasanya ini maksud materi hukum lembaga keuangan bukan bank LKBB nah kita masih punya waktu mungkin bisa saya batasi sampai 20.50 kita bergiputi disini saya sudah lihat ada cross to sarko sudah face hand bisa dimulai Pak Pak silahkan ya terima kasih pabaran dari Pak Selamet dan Pak Johnny ini membuat saya mendapatkan pencerahan ya bahwa sebenarnya uang pensiun itu kan tidak tahu bagaimana cara menginvestasikan bagi ini ya bagi pengelola ya termasuk manajer investasi tadi sudah dipaparkan beberapa poin yang berkaitan aplikasi dan juga depositor blablabla itu tadi ada ada memang investasi itu punya risiko dan punya efisiensi juga nah ketika menurut undang-undang ya dari dari saya catat tadi ada undang-undang dana pensiun nomor 4 tahun 2023 yang sudah diperbarui dan kemudian ini omnibus yang kelihatannya juga peraturan-peraturan itu belum muncul ya apa saja kira-kira poin-poin yang mungkin nanti akan bisa di-share juga itu yang berkaitan dengan undang-undang nomor 4 tahun 2023 tadi yang berkaitan dengan pensiun program jaminan hari tua program pensiun dan sebagainya itu yang pertama yang kedua bahwa ketika undang-undang P2SK mengatur lima hal ini ini sangat krusial dijelaskan oleh oleh apa Bapak Johnny bahwa sebenarnya salah satu poinnya adalah perlindungan konsumen nah umang ketika kita menginginkan mas menginginkan dana kita diambil tetapi ketika itu terjadi sesuatu misalnya yang dibuat dugaan karena karena tadi ada faktor people-nya nah bagaimana kira-kira tanggung jawab yang bisa dilakukan menurut undang-undang P2SK ini ketika itu terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan walaupun mungkin sudah diproteksi ya melalui beberapa cara investasinya melalui obligasi depositu bla 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 tadi ya nah itu itu yang perlu perlu dijelaskan supaya yang mengikuti dana pensiun satu-satunya ini ya kalau Pak Doktor Hadyanto nanti kan dua ya dua dana pensiun dari pemerintah karena ada kesempatan untuk masuk ke BGK Negeri dan juga di UKSW itu safety-nya masih memungkinkan gitu nah kalau kita cermati lebih lebih jauh bahwa sebenarnya kalau mengikuti peraturan undang-undang B2SK ini mengatur lima hal yang krusial ini maka kita perlu mengantisipasi itu ya yang saya berharap itu tidak terjadi karena ada masalah people tadi ya yang mungkin mungkin ada keteratoran atau apalah nanti yang bertanggung jawab itu siapa misalnya nah kemudian dari undang-undang nomor 4 B2SK itu kan OJK ya kita selalu merujuk pada UJK dana pensiun ini dan harus waktu pada UJK nah ketika misalnya ketika ini ada ada suatu kasus ya atau ada keinginan dari para dana pensiun untuk menarik uangnya atau meminta haknya secara penuh apakah itu dimungkinkan dengan ya dengan mengingat bahwa dengan mengingat bahwa kalau kita membutuhkan uang itu diambil penuh tidak diambil sesuai dengan aturan yang berlaku dari dana 20% nya atau dibayar per bulannya sekian ini sekian berapa kali sampai usia sampai usia batas maksimum kita hidup tidak tahu tapi apakah itu haknya itu akan di kalau ini di apa mengikuti proses itu kira-kira yang berhak untuk menerima asas kebermanfaatan pensiun itu siapa anak bisa enggak atau orang tua atau istri atau suami misalnya nah itu kan itu yang perlu mungkin perlu penjelasan yang keempat sebenarnya kalau kita cermati peraturan otoritas jasa keuangan nomor 3 PUJK 05.05 garis miring 2015 itu tentang dana investasi pensiun nah saya tidak tahu ya dana di UKAB PP YTP KB itu masuk ke mana profil terakhir gak kedengaran prof oh masuk ke mana maksudnya prof ya suaranya gak terdengar ya yang terakhir yang terakhir tadi masuk ke mana gak kedengaran ya ini mengenai keempat ini poin keempat adalah peraturan otoritas jasa keuangan nomor 3 garis miring PUJK 05 garis miring 2015 kan ada berbagai macam jenis investasi tadi nah kira-kira apakah dimungkinkan kita tahu mengenai DP DPT KSW ini kira-kira itu diinvestasikan ke mayoritas ke mana atau sama yang dipaparkan oleh Pak Pak Joni tadi ya mengenai mengenai ini ada kira-kira 32% ya aplikasi ditanam ke sana sehingga ketika itu ada sesuatu yang izin bapak terlihat suaranya bisa diambil dulu masih masih mute Prof suaranya gak terdengaran Prof belum tertelur suaranya Prof oh iya oh iya sorry 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 ini sudah sudah terdengar ya halo sudah sudah oh tadi kepecat ini mungkin nah peraturan otoritas dasar keuangan nomor 3 garis pering PO JK 05 garis pering 2015 itu kan mengatur tentang investasi dana pensiun dengan berbagai macam jenis investasinya nah DPT KSW itu apakah kami boleh tahu itu akan dikelola kemana sesuai dengan penjelasan dari Pak Joni tadi bahwa mungkin kemungkinan obligasi itu 32,5% masuk dana ke sana di bus itu sekian persen dan yang lain berapa persen sehingga shiftingnya itu mungkin bisa di bisa di apa ya dipertanggungjawabkan bagi bagi para ini ya para peserta dana pensiun ini nah kalau misalnya ini sebagai ini ya pertanyaan yang terakhir bagi saya kalau iuran ini kami ikuti selama berapa tahun kira-kira asas kebermanfaatan itu bisa bisa bermanfaat bagi peserta pensiun kira-kira berapa tahun ya batas maksimumnya nah setelah sekian tahun itu apakah kita ditarik terus sebelum pensiun kan apakah itu itu tidak ada perhitungan atau itu hilang begitu asas kebermanfaatannya setelah sekian tahun misalnya misalnya 35 tahun mengikuti dana pensiun tetapi setelah 35 tahun tapi kita belum pensiun kita harus membayar terus iuran itu nah apakah apakah dana seperti itu diwajibkan untuk terus bayar seperti itu kalau ini memang batas waktunya 35 tahun misalnya nah ketika kita ini ini pertanyaan saya ketika iuran itu peserta ya peserta dengan dengan misalnya batas maksimum usia pensiun 35 tahun kemudian jumlahnya misalnya kira-kira sekitar 300 jutaan begitu ya pada masa pensiun apakah itu dimungkinkan untuk diambil seluruhnya karena kalau toh misalnya kita mengikuti misalnya mendapatkan setiap bulan dengan 20% misalnya 2 atau 3 juta begitu per bulan itu asas kebermataan bagi para pensiun apakah itu apakah itu layak begitu karena 300 juta misalnya kami akan berikan sesuatu yang mungkin juga dapatkan sesuatu dari itu uang kami utuh misalnya tapi kalau kita mengikuti kita mendapatkan 20% setelah itu kemudian dapat 2 juta setengah misalnya setiap bulan kita tidak punya tidak punya tidak punya dana segar ya yang berkaitan dengan uang kita sendiri uang uang yang yang apa karena 2 juta setengah misalnya per bulan tidak ada karena kerusnya juga semakin semakin itu kan hari semakin turun dan akhirnya juga nilainya tidak ada nah ini akan diturunkan pada siapa kalau orang orangnya ini meninggal apakah pada istri apakah pada anak apakah mungkin itu nah ini ini yang perlu ada pencerahan supaya supaya apa hal-hal seperti ini bisa bisa dijelaskan karena di Surabaya misalnya teman saya itu diambil penuh ada yang dapat 500 juta 600 juta dan sebagainya itu dimungkinkan mungkin supaya yang lain juga besar saya pikir itu ya terima kasih ya ini artinya mungkin ini hal-hal yang penting bagi saya yang perlu di dapat pencerahan terima kasih Mbak Abigail siap ya Prof sudah ada satu bursi pertanyaan sebelumnya tadi dari Prof. Tarto ini dari sisi praktisnya juga di room chat juga sudah ada dua pertanyaan dari satu rakan mahasiswa angkatan 2021 ini pertanyaannya bisa saya bacakan saja mungkin juga bisa dibuka oleh Pak Samad dan Pak John apakah dana pensiun dapat disairkan apabila seseorang keluar dari pekerjaan sebelum dana pensiun dan yang kedua kalau sudah dapat dana pensiun apakah pencerahannya itu bisa dilakukan langsung setelah pekerjaannya purna atau keluar atau apakah ada jangka waktunya Pak ini mungkin bisa dijawab yang mana terlebih dahulu Pak Selamat atau Pak Ajang terlebih dahulu Pak Selamat dulu mungkin masih mute Pak kalau sudah dapat dana pensiun apakah pencerahannya bisa dilakukan langsung setelah pekerjaan yang selesai dalam hati mungkin purna tugas ya apakah ada jangka atau ada jangka waktunya untuk pencerahannya dana pensiun oh baik baik langsung saya jawab yang terakhir dulu nih yang dari teman mahasiswa jadi ternyata apakah waktunya diperkenalkan sebelum masa pensiun jadi ketentuannya manfaat pensiun itu dapat dicairkan ada menurut ketentuan yang diatur oleh PJK yang pertama ketika peserta itu berhenti bekerja sebelum 3 tahun itu akan dikembalikan iuran sendiri ya akumulasi iuran sendiri tanpa iuran pemberkerja jadi unsur iuran itu ada dari kalau ada iuran dari pemberkerja dan iuran peserta itu yang dikembalikan adalah akumulasi iuran peserta selama 3 tahun katakannya kalau peserta berhenti bekerja setelah masa kerja lebih dari 3 tahun dia akan masuk pada namanya pensiun tunda pensiun tunda itu akan membuatkan manfaat pensiun pada waktu dia memasuki usia pensiun dari selama dia berhenti sampai usia dia pensiun dia tidak mendapatkan hak dari dana pensiun jadi tertahan selama waktu sampai dia memasuki usia pensiun itu yang dapat saya sampaikan jawabannya ya masih mute bisa lanjutkan Pak Ijor saya tambahkan sedikit ya untuk yang pertanyaan ada yang apa namanya yang akhir tadi ya kalau kita lihat pensiun itu kan diatur di dalam ketentuan ya baik itu ketentuan dana pensiun sendiri dan itu juga mengacu kepada ketentuan yang ada yang diatur oleh pemerintah jadi kalau kita lihat pensiun normal saat ini karyawan itu kan 55 tahun dan tergantung juga dari pemberi kerja ya kalau misalnya di kita itu ada karena ada dokter dan ada yang apa namanya bukan dokter kalau tenaga non medis untuk yang di rumah sakit itu itu mereka 57 tahun kalau tenaga pendidik tenaga medis pendeta tua-tua khusus itu 60 tahun kalau dosen 65 tahun nah tadi yang jelasan oleh Mas Lamet itu sudah benar jadi kalau mengenai pengembalian yuran itu bisa kalau masa kepesertaan kurang dari 3 tahun itu bisa ya nah terus kemudian ada pensiun dipercepat artinya 10 tahun sebelum usia pensiun normal itu bisa diambil namanya pensiun dipercepat jadi ada pensiun normal pensiun dipercepat pensiun cacat pensiun janda duda anak tadi untuk menjawab sekalian pertanyaan siapa yang akan menerima manfaat kemudian pensiun pihak yang ditunjuk dan juga tadi ada pensiun tunda masa kepesertaan lebih dari 3 tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat itu ditunda nah kenapa ditunda pemerintah juga ini tunduk kepada ketentuan pemerintah karena pemerintah melihat bahwa biarkan uangnya ada di situ dan kemudian tetap dikelola sehingga bisa memberikan manfaat kepada terima manfaat nanti sebelum mencapai usia di pensiun dipercepat tapi kalau di bawah 3 tahun itu yuran semua dikembalikan dan sudah pasti di bawah 3 tahun berarti manfaat yang didapat itu juga masih kecil kira-kira itu untuk menjawab sekalian pertanyaan dari Prof tadi dan juga dari adik kita yang pertanyaan terakhir dapat dicairkan nah kalau untuk dapat dicairkan sekaligus memang itu ada ketentuannya juga Prof tetapi kami di kami pernah punya case dimana kami bisa mencarikan sekaligus yang untuk khususnya sudah pensiun normal ada batasan jumlah rupiahnya dan kemudian untuk kami tanyakan ke pihak OJK karena begini 20% betul kalau untuk kami di PPP nanti mungkin Pak Har bisa tambahkan itu bisa diambil di depan tetapi 80% masuk dalam program anuitas tetapi pertanyaannya adalah karena saat ini banyak program anuitas yang quote and quote quote and quote tidak bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan oleh para penerima manfaat itu bisa diminta sekaligus dengan ketentuan ada surat pernyataan daripada penerima manfaat yang mengatakan bahwa program anuitas yang ada saat ini tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya nah itu kami sudah lakukan Pak nah pada waktu itu memang gak boleh Pak jadi saya melihatnya begini ada ketentuan yang dulu harus 20% dengan usia sekian harus sekian persen terus ada usia tapi ada ketentuan yang baru yang memungkinkan itu nah sehingga pada saat itu memang agak sedikit abu-abu saya mengambil kebijakan untuk saya bayar Pak itu didapain kami kira-kira maaf ini saya kemudian begini Pak setelah itu kan meeting dengan OJK terus kami tanyakan ke pihak OJK apakah saya itu melanggar aturan apa enggak Pak karena ketentuannya belum diatur jadi membayar sekaligus nah tapi harus ada catatan bahwa ada pernyataan daripada penerima manfaat yang menyampaikan kepada dana pensiun bahwa program anuitas yang harusnya masuk anuitas yang Bapak terima setiap bulan itu kalau anuitas setiap bulan itu Anda beri-berikan itu nah Bapak bisa mengatakan bahwa tidak ada program itu yang akan memenuhi kebutuhan saya Bapak bisa ambil uang Bapak sekaligus oh gitu artinya begini maaf saya potong ya artinya ketika surat itu diajukan ketika masa memasuki masa pensiun tepat itu normal gitu atau setelah berjalannya waktu sekian bulan oh ternyata ternyata asasnya asas kebermanfaatannya itu nampaknya kurang boleh begitu atau bagaimana sambil berjalan bahwa boleh boleh sampaikan yang penting sekarang Bapak harus bisa melihat-lihat programnya dan dana pensiun kami tidak punya pengelolaan dana pensiun kami tidak punya autoriti untuk merekomendasi ke Bapak program anuitas mana yang Bapak harus masuk ya betul itu gak boleh Pak itu adalah hak prerogatifnya daripada penerima manfaat sehingga tidak akan menemukan konflik of interest itu Pak ya betul nah itu kan artinya artinya setelah kita melihat atau mempertimbangkan dengan keluarga kemudian oke saya ambillah semualah saya gak mau resiko ke depan mungkin ada sesuatu yang harus saya bisa dimungkinkan boleh ya boleh karena saya dalam beberapa case ini saya udah lakukan itu Pak oke terima kasih kalau gitu ini jawaban saya jawaban Bapak ini pertanyaan saya yang terus-menerus apa saya ingin tanyakan ingin tanyakan tetapi kan belum ada kesempatan tanya pada siapa ini begitu loh ini kesempatan yang baik sekali izin saya menjawab satu lagi karena saya setelah ini mohon izin undur karena saya harus ke Semarang dan stasiun saya menjawab pertanyaan Prof Tarto terkait dengan investasi dana PIN Satya Wacana kami punya datanya semua Pak jadi Pak Tarto bisa hadir di dana pensiun karena menyangkut angka-angka dan disatuin saya tidak hafal proporsinya berapa persen-berapa persen dan apa saja kapan nanti janjian dengan saya saya jelaskan di kantor Pak oke terima kasih Pak Samad ini luar biasa saya juga menunjukkan data-datanya komplit Pak terima kasih ya maksudnya bisa lebih panjang Pak Tarto terima kasih Pak Samad ini adalah jawab yang baik saya mungkin penting terima kasih saya mohon izin mendahului karena saya ada keperluan harus ke Semarang terima kasih banyak mohon maaf saya mendahului terima kasih terima kasih Pak Samad banyak Pak Samad ya makasih terima kasih juga Pak John dan rekan-rekan sekalian mungkin saya tadinya ini membuka satu pertanyaan lagi tetapi mengingat waktu juga sudah hampir 21 jadi mungkin kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan untuk ALS yang kegelapan pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di ALS yang berikutnya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan perkataan apapun hal yang kurang berkenan selama saya memandu acara kembalikan kepada Kak Freddy boleh satu pertanyaan Mbak Abigail iya silahkan oke Prof Umbu dan juga Bapak Ibu semua yang disini apakah yang saya jelaskan ini kepada semua yang disini ini memenuhi ekspektasi apa enggak sehingga mungkin untuk waktu yang akan datang seandainya misalnya ada hal yang perlu kita berbagi saya bisa melihat bisa mempersiapkan lagi dengan ini paparannya bagus Pak materinya oke enggak masalah menurut saya ya tetapi mungkin diskusinya itu yang perlu diberi waktu panjang karena ini memang penting gitu loh karena mungkin banyak pertanyaan tetapi kan enggak tersampaikan dengan baik ya karena waktunya habis saya ada empat pertanyaan tadi itu sesuatu yang saya enggak tahu harus tahu gitu loh artinya saya harus terima kasih Pak Joni luar biasa Prof Umbu Rauta terima kasih Pak Pak ini Pak Pak Arianto Pak Arianto terima kasih ya sudah diberikan terima kasih Pak juga Abigail ya saya yang sudah serjana merasa ada manfaat saya enggak tahu teman-teman mahasiswa merasa apa tidak tetapi dalam segala aspek kan aspek hukum pasti ada dalam persoalan dana pensiun kan dimensi hukumnya banyak ini kan kita enggak punya mata kuliah khusus itu sebabnya memang sengaja kami pilih topik-topik yang tidak terkait langsung dengan bahan ajar nah persoalannya ini kan kepada audiens jadi kita sudah menawarkan memberi kesempatan tetapi tidak banyak yang yang mendaya memanfaatkan bahkan kalau sudah dikasih absen mulai berkurang kadang-kadang disini pesertanya mungkin mungkin ini karena sosialisasi saya aja baru sebentar kami sudah sosialisasi saya dapat informasi dari bulan Januari kalau enggak enggak tahu saya akan setiap bulan Januari setiap bulan kami lakukan tanggal berapa setiap tanggal berapa setiap bulan kami tidak menentukan tanggal bisa pertengahan bisa akhir ini kami tapi beda-beda topiknya ya ya beda-beda topiknya ini kembali ke soal mahasiswa ada yang niat ada yang mau benar-benar mau mimba ilmu ada yang hanya nongkrong taruh akunnya hanya supaya nongol di situ nah ini banyak-banyak versi Bung Joni jadi mahasiswa kita ini kalau masih kuliah kan enggak merasa ada manfaatnya tetapi kalau nanti dia sudah di luar dia baru merasakan ternyata ada hal yang berguna nah kita sudah dorong tugas kami di fakultas sudah lakukan selebihnya kita enggak bisa terlalu paksakan bisa jadi ke depan yang Pak Aryan terkatakan bisa jadi ini ini kebijakannya ini baru lontaran bisa jadi ke depan mempertimbangkan orang yang ikut ini untuk judisium dan lain sebagainya bisa jadi ke arah sana karena memaksa sesuatu yang berguna enggak apa-apa jadi ketimbang kita hanya suruh dia ambil tugas pas absennya ditawarkan mulai kurang satu-satu nah bisa jadi juga ke depan kami wajib kan buat laporan tiap kali apa tiap kali kayak gini supaya mereka terdorong nah cuma kan mahasiswa sekarang banyak juga yang sangat kreatif dalam tanda petik gara-gara kreatif menurut itu ya sangat kreatif nah kami sebenarnya punya di kampus itu sudah lama dulu yang namanya kredit keaktifan mahasiswa sekian angka kredit dia harus dapatkan supaya dia bisa lakukan ujian bisa jadi kami akan mulai ketatkan penggunaan itu karena suka atau tidak suka Bung Joni tahu sendiri mungkin teman-teman mahasiswa sekarang merasa ini beban tetapi mereka lupa ini soft skill yang kita tambah-tambah ke mereka karena di luar sana Anda dapatkan kayak gini mungkin merasa sekarang dibebani makanya sebenarnya kami tidak minta bayaran sebenarnya ke mereka tapi ya gitulah kondisi kami berterima kasih ke beberapa teman yang aktif dari awal sampai yang ke-8 yang lain ini biasanya maksa harus dipaksa kita sebenarnya tidak mau pendidikan yang apa yang sifatnya membebani yang memaksa sebenarnya suka rela tetapi bagi saya ini ada gunanya minimal ini kan sebagai pengantar awal tentang hukum dana pensiun masih banyak yang bisa kita lihat kan Bung Joni terangkan soal investasinya soal bagaimana dana pensiun bisa enggak punya hak milik atau bisa beli tanah enggak pakai atau hanya bisa HGB atau HGU itu kan banyak persoalan sebenarnya betul termasuk juga hal-hal lain yang terkait dengan misalnya tadi dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun apa namanya macam-macam program kadang-kadang teman-teman misalnya tidak tidak melihat itu bahwa ada muncul di sosial hukum yang bisa mereka mereka apa mereka tulis ke depan bahkan mohon maaf saya selalu katakan tidak tertutup kemungkinan ke depan ini ada lawyer khusus di bidang dana pensiun ya betul karena sekarang semakin spesifik dulu orang tidak berpikir lawyer di bidang perpajakan kurator kemudian sekarang kita punya alumni ada membentuk perhimpunan lawyer bidang cukai itu kan alumni kita juga nah ini ke depan bisa jadi spesifik orang ada lawyer khusus di bidang dana pensiun dan pasti dicari ya kayak-kaya gini itu teman-teman mahasiswa itu belum paham ya kadang-kadang hanya ikut ini hanya sekedar formalitas apalagi nah itu tapi ya kita lihatlah perkembangan ke depan kami tetap tidak akan tidak akan apa tidak akan cobat untuk lakukan ini itulah tugas fakultas kerjasama dengan alumni untuk membantu memberikan pemahaman kepada mahasiswa soal mahasiswa tidak mau pakai itu saya kira kita tidak bisa paksakan tetap menurut kami ada banyak dimensi atau aspek hukum ya tadi siang misalnya Bung Joni pusat studi hukum ekonomi juga baru menyelenggarakan sebenarnya tentang telemedicine yang berpikir dulu yang kayak gini perkembangan teknologi itu memunculkan bahwa hubungan pasien dengan dokter tidak lagi bertemu langsung tapi bisa saja menggunakan teknologi nah tapi kan dimensi hukumnya akan muncul disitu sebenarnya nah ini contoh-contoh yang kita lakukan ya kita berharap aja Bung Joni kita sudah berupaya memberikan sesuatu kepada mahasiswa moga-moga mereka merasakan ada manfaatnya ke depan begitu Bung Joni sekedar sharing saya kira kalau ada perwakilan mahasiswa yang mau ngomong kalian kasih kesempatan satu dua apa yang ditanyakan oleh Bung Joni atau juga Mas Lamet begitu Mas Freddy ya siap Pak untuk teman-teman mahasiswa adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya soal pertanyaan dari Pak Joni tadi satu aja silahkan langsung aja berbicara ya adakah kalau saya menganut asas begini tidak ada pertanyaan yang salah yang ada jawabannya jadi silahkan bertanya apa aja ini ada beberapa angkatan atas ini harusnya lebih bertanya ini silahkan silahkan teman-teman mahasiswa Mas Freddy nanti saya kirim ada presentasi saya mengenai apa namanya government harusnya itu materi yang saya sampaikan juga nanti yang komplit saya kirim ya yang ini yang tadi itu di delete aja nanti yang saya kirim yang komplit bisa dibagi ke rekan-rekan semua untuk bisa dipelajari baik Pak terima kasih oke mungkin belum ada Mas Freddy nanti kita evaluasi internal saja di akhir tahun tentang impact dari kegiatan semacam ini buat apa buat mahasiswa karena memang arahnya lebih banyak untuk mahasiswa itu gitu aja Mas Freddy tapi saya lihat ini bagus harus dimulai karena karena saya lihat di lapangan itu kami sebagai praktisi melihat bahwa memang harus dibekali dengan seperti ini jadi kakak-kakak kelas itu kembali ke kampus untuk membagi men-sharing pengalamannya itu sangat bermanfaat karena di hari ini kalau tamat-baru tamat seperti saya zaman dulu gelap itu di luar itu iya betul Bung Joni sebenarnya ini kan sekarang itu salah satu indikator kinerjanya universa secara nasional itu bagaimana melibatkan praktisi mengajar iya nah kita kan ini kan sejujurnya kan memanfaatkan teknologi tidak harus dalam tanda petik Bung Joni datang langsung ke kampus ada teknologi gini yang dalam tanda petik juga murah tapi manfaatnya tidak kalah dengan yang offline betul ini kita sudah buka mahasiswa juga tidak perlu kami kumpulkan ke kampus itu duduk saja di rumahnya atau di mana yang ada akses untuk apa internet dia dapat manfaat ini tapi sekali lagi di awal-awal dulu sampai angkat 300 lebih itu sempat booming nah ini mulai-mulai mulai turunan kita lihat kalau pada saat nanti memang kita perlu satu cara untuk mereka harus ikut ya bisa jadi kita lakukan karena ini semua bukan mau membebani tapi mau memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman pengalaman praktikal terkait dengan dunia dunia hukum ya gitu Bung Joni ya baik baik saya pikir mungkin karena waktu juga ini juga sudah pukul 21 lebih 5 menit kita ini ada komentar ini sebenarnya dari siapa dari Olivia ya Olif ngomong aja langsung ini mahasiswa yang termasuk kategori cerdas ini di kelas ya saya gak mengatakan yang cerdas tetapi menurut saya termasuk sehingga dia sudah kasih komentar itu nah Olif masih disini Prof bisa Olif bisa langsung bicara satu menit aja tapi maaf ya Pak saya izin off camera karena sepertinya sinyal saya lagi ada kendala dari tadi ya jadi terima kasih banyak ya Pak Joni atas ilmunya tadi materi yang disampaikan cukup komprehensif bagi saya dan saya juga jadi baru tahu ini soal dana pensiun ternyata ada aspek hukum di dalamnya jadi cukup menarik bagi saya dan bermanfaat juga bagi saya terima kasih ya Pak buat ilmunya nanti mau penelitian mau tulis skripsi bisa kita bantu ya silahkan terima kasih Pak penelitian bisa dilakukan di tempat kita juga gak ada masalah oke nah ini Olif dengar sendiri ya langsung nih Pak Joni langsung menawarkan ini nah ini kurang apa lagi kalau gak punya bahan mau datang diskusi terus kita gali masalahnya apa mau diangkat boleh silahkan ya itu salah satu salah satu apa namanya manfaat ikutan sebenarnya Bung Joni dan teman-teman jadi selain aspek materi yang disampaikan tetapi dengan mereka mengenal alumni mereka bisa dalam dalam jangka yang paling pendek itu mereka bisa magang dengan kantor-kantor alumni mereka bisa melakukan penelitian terkait itu di bidang kantor-kantor itu dampaknya kesana cuma ya sekali lagi ya ini teman-teman ini kadang-kadang mungkin merasa ini beban belum bermanfaat mungkin ada juga yang sudah merasakan ada manfaatnya tetapi sebagian besar kalau lihat jumlah mahasiswa FH itu kan kurang lebih 800-800 yang aktif sekarang ini yang nongol ini 100 aja gak nyampe ini pengalaman buat kita kita tetap coba yang kayak gini yang dikatakan Pak Har tadi belum dilakukan kita tetap lakukan yang kayak gini kita harus buat kita harus buat alumni apa tematan FH itu menjadi benar-benar kreatif minority di luar gitu berikan kontribusi yang signifikan baik mungkin kita cukupkan dulu Bapak-Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa yang masih ada di ruang Gimit ini sekali lagi terima kasih banyak kepada dua narasumber kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa Pak Joni juga Pak Selamat yang sudah izin duluan tadi Pak Selamat harapan kita tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Kumbu bahwa ini bisa membuat manfaat yang luar biasa bagi adik-adik mahasiswa dan juga kemajuan Fakultas Hukum sebenarnya karena harapannya tujuan dari kegiatan ini sebenarnya sasaran utamanya adalah adik-adik mahasiswa itu tadi nah semoga tidak hanya sampai di sini bisa saja mungkin diskusinya bisa berlanjut dan kalau misalnya semoga ya puji Tuhan kalau adik-adik ini minta supaya ada kuliah umum khusus tentang dana pensiun misalnya nah berarti kami harus minta lagi kesediaan Pak Joni untuk siap-siap ini 12 jam ya ya siapa kita siap jauh-jauh hari kasih tahu kita siap siapa itu mungkin kapan lagi kapan lagi kita berbakti kepada almamater ya siap hanya bisa ini yang kita berikan Pak Har Pak Pak Dekan siap Pak terima kasih ya oke baik kalau begitu tadi sudah saya minta supaya adik-adik yang bantu saya ini untuk foto bersama jadi ini tanpa disadari tadi sudah foto bersama sebenarnya saya minta untuk screenshot nah untuk menutup acara kita pada malam hari ini kita akan berdoa saya langsung pimpin saja doa Pak ya mari kita berdoa ala Bapak uji dan syukur kami sampaikan kembali lagi ke hadiratmu karena acara kami alumni lecture series seri yang ke-8 pada malam hari ini sudah berjalan dengan baik kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami Tuhan yang memampukan kami untuk menyelesaikan kegiatan ini semoga harapan kami bahwa kegiatan ini betul-betul memanfaat bagi kami semua bisa tercapai hanya karena kuasamu sebentar lagi kami akan istirahat Tuhan sertai kami semoga besok kami bangun dengan kekuatan baru untuk melaksanakan segala kegiatan kami demi kemuliaan namamu doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami Haleluya Amin 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 Terima kasih Mas Fedy untuk arrangementnya Terima kasih Terima kasih Pak Juni Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih